HP terbaru rilisan tahun 2023 banyak dinantikan bagi para pencinta elektronik. Ada banyak HP luar biasa yang hadir di tahun 2022 dan pabrikan tentunya akan terus menghadirkan berbagai inovasi terbaru untuk edisi tahun ini. Mereka sudah menyiapkan sederet produk yang akan diluncurkan pada 2023. Terima kasih telah menonton! Butuh HP 2 jutaan yang baterainya awet, memori besar, dan sudah memiliki NFC. Pilihannya bisa Anda jatuhkan pada Samsung Galaxy A14 versi 4G. HP yang dirilis secara resmi di Indonesia pada Maret 2023 ini memang membawa sederet fitur yang fungsional. Bahkan, HP ini juga punya kamera ultrawide untuk keperluan foto dengan sudut lebar. Yang menariknya, meski Galaxy A14 adalah HP murah, Samsung menjamin pembaruan software-nya. Peningkatan versi Android sebanyak dua kali dan pembaruan sistem keamanan selama empat tahun bakal diberikan. Jaminan software sepanjang ini belum ada tandingannya di kelas entry. Penasaran dengan HP Snapdragon 8 Gen 2 pertama yang masuk ke pasar Indonesia? Sambutlah ECO 11 5G, sebuah gebrakan inovasi kekinian yang melibatkan tiga iron machine bertenaga yakni chipset Snapdragon 8 Gen 2. Snapdragon 8 Gen 2 dibangun atas fabrikasi 4nm dari TSMC yang begitu hemat daya. Sehingga, kemampuan kinerja chipset jadi lebih pintar dan berperforma tinggi. Selain punya tenaga yang besar, ECO 11 juga dibekali dengan layar super canggih demi meningkatkan pengalaman gaming. Ukuran layar berada di 6,78 inci dan merupakan ponsel pertama di Indonesia yang mengusung panel E6 AMOLED, suguhkan performa layar dan efisiensi daya lebih tinggi. Oppo Reno 8T, atau bisa disebut juga dengan Reno 8T 4G, meluncur di Indonesia pada Februari 2023. Ia tiba di Indonesia bersama dengan Oppo Reno 8T, merujuk Oppo, huruf T pada nama HP ini memiliki makna top-pad-up. Maka bisa dipahami HP ini adalah versi peningkatan dari Oppo Reno 8T 4G. Peningkatan paling terlihat adalah soal desain dan performanya. HP ini memiliki punya varian dengan penutup belakang letter yang belum ada di Reno 8T 4G. Sementara untuk performa, Mediatek Helio G99 jelas unggul di berbagai sisi dibanding Snapdragon 680 yang digunakan oleh Reno 8T 4G. Meski tidak menggunakan jaringan 5G, Oppo Reno 8T 4G juga punya daya tariknya tersendiri. Ponsel ini memiliki ketebalan bodi yang sangat ramping dan tipis, yakni hanya 7,7 mm saja. Hadirnya ring light di sekitar kamera belakang juga tak hanya membuat tampilannya semakin kece, tapi memenuhi sisi fungsionalitas tertentu. Dengan ring light ini, Anda jadi tahu setiap kali ponsel menerima notifikasi atau pesan. PENGATAN Saat Infinix Zero 5G rilis di Indonesia pada 2022, konsumen menyambut ponsel ini dengan baik. Bahkan, ponsel ini termasuk salah satu ponsel yang dicari banyak orang. Terbukti dari sudah jarangnya ponsel ini di pasaran. Kalaupun ada, harganya pun cukup tinggi. Karena itu, cukup beralasan bagi Infinix untuk hadirkan Infinix Zero 5G kembali. Kali ini membawa embel-embel 2023, untuk mempertegas kalau ponsel ini adalah penerus dari Infinix Zero 5G. Sebagai penerus, Infinix Zero 5G 2023 tawarkan keunggulan seperti sensor kamera utama 50MP. Penggunaan chip Dimensity 920 dan juga Storage 256GB. Berada di kelas harga Rp 1 jutaan tidak lantas membuat Techno Spark Go 2023 jadi minim spesifikasi. Di dalamnya terdapat kapasitas baterai 5000 mAh yang membuatnya sanggup tahan seharian. Ada pun pada sisi layarnya, perangkat dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,56 inci pada resolusi HD. Meski belum Full HD, namun resolusinya masih terbilang wajar di kelas harga level entry. Yang menarik dari hape ini adalah keberadaan sensor pemindai sidik jari di belakang, namun sembari tetap mempertahankan unsur estetika desain punggung bodi. Tekno Camon 19 Pro Varian Mondrian jadi salah satu ponsel paling unik yang meluncur pada Desember 2022. Keunikan utama dari hape ini tentu saja adalah desainnya. Terdapat pola kotak-kotak di penutup belakang si ponsel yang terinspirasi dari karya seniman kenamaan dunia Piet Mondrian. Menariknya lagi, beberapa kotak pada penutup belakang tersebut juga bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Selain desain, sorotan Tekno Camon 19 Pro Mondrian ada pada kemampuan kameranya. Kamera utama hape ini menggunakan sensor RGBW dan dibekali dengan fitur OIS. Jika Anda tidak terlalu peduli dengan keunikan desain varian Mondrian, Anda bisa memilih Tekno Camon 19 Pro Varian Warna Eco Black dan Polar Blue. Keduanya punya harga yang lebih murah ketimbang Mondrian. Meski begitu, kemampuan kameranya tetaplah sama. Untuk diketahui, Camon 19 Pro adalah ponsel seri Camon pertama yang meluncur ke Indonesia. Di kelas harga Rp 3 jutaan, inilah salah satu ponsel dengan kamera paling oke untuk foto malam hari. Kemampuan ini dimiliki Camon 19 Pro tak lain karena adanya OIS dan sensor RGBW pada kamera utamanya. Samsung Galaxy A14 FEBG adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor AnTuTu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Realme 10 Pro 5G ini dirilis secara resmi pada 10 Januari 2023 bersamaan dengan model lainnya yaitu Realme 10 Pro Plus 5G. Berbeda dari saudaranya, Realme 10 Pro 5G ini membawa desain bodi datar tipis dengan ketebalan hanya 8,1 mm saja. Meski begitu, HP ini tetap memiliki tampilan yang cukup menarik terutama di bagian depannya. Layar HP ini memiliki ukuran 6,7 inci dengan panel IPS LCD. Meski tidak menggunakan AMOLED, layar ini tetap terlihat menarik karena ukurannya yang luas. Terlebih lagi didukung oleh bezel tipis di sekelilingnya yang hanya memiliki diameter 1 mm saja. Hal tersebut membuat rasio layar ke bodinya cukup tinggi yaitu 93,67%. Realme 10 Pro Plus 5G rilis secara resmi pada 10 Januari 2023 di pasar Indonesia. HP ini dirilis bersamaan dengan model Pro lainnya yaitu Realme 10 Pro 5G yang dibekali spesifikasi unggulan dari masing-masing model. Salah satu yang menjadi unggulannya tentu jaringan 5G yang membuatnya memiliki kecepatan yang bisa diandalkan. Selain itu, Anda juga akan dimanjakan oleh layarnya menawan. Realme 10 Pro Plus 5G ini mengusung layar AMOLED yang cantik berukuran 6,7 inci. Dengan begitu, Anda bisa menikmati konten yang jernih, apalagi sudah mampu mencakup warna DCI-P300%. Penampilannya benar-benar premium. Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200MP yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofokus. Smartphone dengan kamera ultrawide berautofokus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas.